Halo guys, welcome back to my youtube channel and with me So guys, jadi di video kali ini aku mau nge-review lagi Building yang udah aku buat di Sakura School Simulator ya guys Dan aku buat building ini tuh ada di sekitar area perumahan yang udah ada di Sakura School Simulator ya guys Nah jadi building ini tuh udah aku buat lama guys, udah lama banget pas aku buat speedbullnya Kalian bisa liat aja speedbull bangunan rumah minimalis ini tuh di channel youtube aku ya guys Cuman untuk video reviewnya baru aku buat sekarang guys, soalnya aku lupa guys Nah ini baru aku mau buat ya guys Jadi ini tuh tempatnya yang ada di deket, apa ya ini tuh perumahan Sakura loh guys Tapi gak di belakang aku Tuh, ini tuh perumahan yang ada di Sakura School Simulator guys Tuh rumah-rumah banyak banget kan Kayak gitu Aku buat disini yang di pojok sendiri guys Soalnya di pojok sendiri sebelah sini tuh ada lahan kosong guys Ini adalah rumah minimalisnya Kecil ya guys, soalnya ya emang ini rumah minimalis sederhana guys Cuman walaupun rumahnya sederhana Tapi keliatan modern ya guys Soalnya aku buat area dindingnya tuh untuk model kayak gini Kemudian di dalamnya juga agak modern guys Nah ini aku kasih dinding sekatan kayak gini guys Terus di atasnya tuh aku kasih motif keramik Biar keliatan modern guys, kayak gini Kayak gitu guys Terus di depan sini tuh aku kasih kayak rumput-rumput gitu guys Tau gak kayak tanaman rumput yang full gitu loh Kayak gitu Terus ini tuh ada apa ya Kerikil, batu kerikil gitu loh guys Buat jalanan Nah terus ini tuh tanaman guys dari plants Gak tau sih kalian mau nyebutnya tanaman atau rumput ilalang Karena ya emang polos banget yang gitu guys Terserah kalian Nah ini tuh tempat duduk Cuman gak ada sederhananya gitu loh guys Ini tuh bener-bener terlalu sederhana banget gak sih guys Cuman yaudahlah Kan ini di perumahan ya guys Kan gak selalu semua rumah di perumahan tuh mewah ya guys Pasti ada yang sederhana Cuman sederhananya ya pasti lebih modern gitu loh guys Gak keliatan rumah pedesaan gitu loh Itu terus itu ada lampu guys Ini Nah ini untuk area depannya guys Tuh disini tuh aku bikin Hiasan dinding kayak gini loh guys Dari kerambik gitu loh Soalnya kalo aku liat rumah-rumah ini di perumahan Mereka tuh kadang bikin hiasan yang lebih menonjol di area depan guys Kayak hiasan dindingnya gitu loh Entah dinding beberapa dinding Yang berwarna Atau dikasih motif bercorak kayak gitu loh guys Nah gitu Jadi aku ngikutin dari situ guys Terus disini tuh temanya warnanya Abu-abu hitam putih gitu loh guys Cuman di dalamnya tuh ada umumnya gitu guys Di area kamarnya Sengaja sih Nah ini untuk pintunya Jadi pintunya ini yang bergeser gitu loh guys Yang geser gitu loh Bukan yang ceklek-ceklek gitu Nah aku kasih jendela kecil kayak gini guys Kaca kecil gitu loh jendela Biar kalo kita ada tamu kita tuh bisa ngintip dari sini Siapa sih tamu kita yang datang kayak gitu guys Nah ini kita bakal masuk ke dalam rumahnya ya guys Gini nah Jadi kalo kalian masuk ke rumahnya Yang pertama kalian liat ini tuh ada area dapur ya guys Sebelah sini aku kasih tanaman biar gak kosong Nah ini untuk area dapur guys Jadi disini tuh ada rak ya guys Yang isinya Piring sama gelas-gelas gitu loh guys Kayak gini Terus disini ada botol-botol kecap Atau apa gitu loh guys Terus ada teko Sebelah sini Terus disini tuh ada bagian kompornya guys Kompornya ini Aku buatnya dari e-board ya guys Terus motifnya aku ganti yang di material Cengs Kemudian aku kasih Untuk bagian perapiannya tuh Pake silinder Kayak gini Terus ini ada Rice cooker ya guys Tempat Menanak nasi Nah ini meja Dapurnya tuh aku pake cuba guys Kayak gini Terus atasnya aku kasih motif Batu kerikil Eh bukan sih Apa ya tuh Kayak kerame gitu loh guys Terus disini ada kulkas guys Sama tanemannya guys Nah ini untuk meja makannya Aku buat Yang table Pake yang apa ya Namanya Pake yang di furniture table gitu loh guys Terus motifnya aku ganti warna putih Terus aku pake Kursi meja makan gitu guys Nah ini tuh untuk area ruang tamu Seperti ini bukan ruang tamu sih guys Kayak ruang keluarga gitu loh Buat bareng-bareng kumpul Karena cuma ada satu ruangan Jadi kita masuk dari pintu Ini udah masuk ke dapur Lalu kemudian ke sini guys Kayak gini Jadi ini tuh Bisa dibilang ruang keluarga ya guys Terus mejanya Disini aku pake low table guys Motifnya aku ganti warna putih Terus ini pake sofa yang ada di furniture ya guys Kan warnanya putih Jadi aku ganti warna hitam Kayak gini guys Terus Terus karpetnya aku juga pilih Yang di material jengs Kayak gini Yang Kayak apa sih Kotak-kotak atau bintang ini ya guys Motifnya kayak gitulah Terus ini Meja tv-nya aku buat dari cubu ya guys Terus aku kasih warna putih gitu Biar kesannya kayak Ada lacingnya Terus ini pake tv guys Terus Ada taneman Terus kemudian di atas itu ada lampu ya guys Pake wall lamp Nah terus disini tuh ada AC guys Tuh di atas Pake air conditioner ya guys Kemudian disini tuh Ada Jendela guys Cuman sayangnya Disini tuh kita gak dapet view yang bagus guys Tuh Karena disini tuh view-nya cuma bukit tinggi aja guys Jadi Kurang menarik ya guys Kalo kita Berdiri disini Liat kemadangan ya Kayak gini guys tuh View-nya Cuma bukit tinggi Soalnya emang ini tuh Di Sini tuh ada bukit tinggi gitu guys Jadi kita gak dapet view yang bagus Kalo disini Tapi yaudahlah guys Gak apa-apa Soalnya emang di perumahan ini tuh Menurut aku kurang menarik guys Cuman Karena aku pengen bikin rumah di perumahan Makanya aku buatnya disini Nah disini tuh ada kamar guys Kalo ini tuh kamar kedua guys Kamar kesatunya tuh ada yang sebelah Cuman Karena kita udah lanjut masuk sini Yaudahlah kita review sini dulu ya guys Ini tuh kamar keduanya Nah kalo kamar Ini tuh aku buatnya Temanya ungu ya guys Walaupun ada warna abu putih Hitam Tetep ada nuansa ungu nya guys Kayak gini Soalnya aku kemarin bingung guys Mau buat warna apa Jadi aku buat ungu aja lah Terus ini ada meja guys Dari cubu aku buatnya Kayak gitu Terus Ini ada area jendela guys Cuman jendelanya Gak dapet view yang bagus guys Masih sama kayak tadi view nya Bukit tinggi Tapi gak apa-apa Yang penting ada keliatan langitnya Gitu ya guys tuh Kalian tadi kan disana sebelah Gak ada Gak dapet view Langit Nah Ini ada lampu guys Pakai dudukan dari Tempat was bunga ya guys Terus aku ganti motifnya Yang keramik Yang di material change Kayak gini Kemudian ini ada meja TV guys Dari cubu aku buatnya Terus aku kasih warna putih itu Buat Kayak laci gitu loh guys Terus itu ada AC ya guys Sama volem Udah simple Terus kita bakal review Kamar yang pertama Yang di depan Jadi disini tuh Masih sama guys Kamarnya warna ungu gini Terus ini Tarpetnya Aku buat motifnya tuh Yang kayak gini guys Garis-garis Warna ungu pink gitu loh guys Terus disini Jendelanya Kalau di kamar sini tuh Enak guys Kita dapet view Dari tempat Konser gitu guys Disitu tuh Ada tempat Konser guys Buat ngeband gitu loh Artis-artis Kayaknya ya Tuh Kalian setuju gak Kalau aku bikin konten Lagi nyanyi di konser gitu loh Kalau setuju Nanti aku buatin ya guys Kalau kalian ada yang mau Comment aja Nanti aku usahain Buatin Terus disini juga keliatan guys Area rumah-rumah Tuh di perumahan Yang gak full keliatan sih Tapi ya lumayan ya guys View-nya Nah Terus disini tuh Ada meja Dari silinder Kemudian ini tuh Pakai Rak TV ya guys Yang ada di furnitor Aku ganti warna putih Terus ada buku-buku TV Kayak gitu guys Terus ini ada lemari pakaian Aku buat dari wall ya guys Terus aku kasih silinder Buat pegangannya Terus itu kaca Terus ini ada AC guys Kayak gitu Kalau dibilang sederhana Ya gak tau ya guys Soalnya di setiap kamar aja Ada TV sama AC guys Tapi yaudah lah ya guys Gak apa-apa Bagus kok guys Kalau aku sih suka Kalau kalian suka gak Suka dong Nah ini Ada Kamar mandi guys Kamar mandinya Simpel sih guys Cuma ada Apa sih itu Toilet ya guys WC Terus itu ada shower guys Buat mandi Nah jadi di rumah ini tuh Ada dua kamar ya guys Tuh kamarnya Tadi udah liat kan guys Kayak gini Terus ini lantainya Aku pake motif yang di material Cengs guys Yang kotak-kotak Terus aku Centang yang X10 Cari yang motifnya Kayak gini guys Terus aku ganti warna putih Kayak gitu guys Motifnya Terus ini temboknya Full abu-abu ya guys Abu-abu Yang warna color gitu loh guys Gitu Ini aku pintunya Aku bikin yang geseran Gitu sih guys Yang ceklekan Nah udah guys Gitu aja Simpel banget kan guys Jadi ini tuh rumah Yang udah aku buat Udah lama guys Cuman aku baru review sekarang Kayak gitu guys tuh Jadi tuh ada tempat konser guys Tuh kalian liat kan Kayak gitu Jadi kita tuh bisa nyanyi-nyanyi Di tempat konser itu loh guys Kalian pengen gak sih Aku buat konten disitu Nanti aku usahain bikin ya Tuh kan ada bugi tinggi guys Di belakang Kayak gitu Jadi view-nya kurang menarik Oke guys Sekitu aja ya Videonya dari aku Semoga Kalian suka dengan Konten aku yang Review bangunan ini Kalau kalian mau request Kalian boleh komen aja Silahkan Oke Terima kasih buat yang sudah Menonton ya guys See you in next video guys Bye-bye